Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Tapi kita juga BI datang kesana Karena disana sekolah juga masih jarang kan Jadi kita juga Sampai ke Cidaun juga Pak, kalau kedepannya Masih punya impian Pak Impian yang belum Terutama Jawa Barat Jawa Barat itu Gini, Jawa Barat itu Dia kan Siap bilang tadi ya 9.000 pondok pesantren Penduduknya paling besar Penduduknya paling besar 50 juta Jadi di sisi itu Bukan saya ingin membandingkan dengan provinsi lain ya Kalau provinsi Jawa Timur itu Pondok pesantrenya tidak besar Tapi dia pondok pesantrenya tidak banyak Santrinya tidak banyak Pondok pesantrenya tidak banyak Tidak sebanyak Tidak sebanyak Jawa Barat Tapi dia pondok pesantrenya jauh lebih besar Saiznya Itu kan tantangan buat Jawa Barat sendiri Karena dia kan Saya sih inginnya Teman-teman di mana Di Jawa Barat ini Selalu konsisten Kan kita sudah sepakat Bahwa Jawa Barat ini menjadi Poros pendidikan ekonomi keuangan syariah Poros Pendidikan Pendidikan Ekonomi dan keuangan syariah Untuk mengakselerasi Pengembangan ekonomi syariah Masya Allah Ya kan Itu kan Visi misinya Jadi Di dalam makna itu Di dalam misi itu Terkandung bahwa Jawa Barat Harus menyiapkan sumber daya insani Betul Nah kenapa ada DT juga Kenapa ada DT-DT Ya kan Jadi saya Cita-citanya Saya tidak boleh menyebut Pondok pesantrenya ya Tapi ada Pondok pesantren Di Jawa Barat ini Sudah menjadi agregator juga Ya kan Menjadi agregator Jadi dia bisa sudah berinteraksi Dengan Apa Laku bisnis internasional Laku bisnis internasional Betul Nah itulah yang Yang sudah beruntut Cita-cita saya DT yang DT harus menyiapkan Karena akan ada Holding Pondok pesantren Ya Alhamdulillah Ya kan Karena saya lihat itu kan Coba Ngapain beli air mineral Betul Kepada pabrik lain Kalau Pondok pesantren lain Bisa bikin air mineral Betul Itulah gunanya Apa namanya Holding itu seperti itu Alhamdulillah Sehingga nanti Pesantren-pesantren ini Termasuk umat Islam Juga punya lini produknya sendiri Betul Bisa tidak tergantung Kepada yang lainnya Ya Kita bisa mengatur Sehingga Uangan ya semoga Kalau misalnya kemarin Produksinya Atau yang dipegang Di pesantren itu Baru 10 Mungkin tahun depan Bisa 15k Betul Bisa lebih ya Pak ya Betul Dan nanti saling Berinteraksi kan Betul Nah oleh karena itu DT kan sudah punya pengalaman Di bisnis Mestinya menyiapkan Sumber daya insani tadi Untuk Insya Allah Insya Allah menjadi itu ya Kang ya Trigger ya Jadi trigger ya kan Untuk nyiapin semua orang Ya bisa aja Nanti kita pikirkan Oke Untuk Pemahaman Bisnis Manajemen bisnis Bisa di DT kan Atau Untuk pertanian agregator Ada di tempat lain Di CID Nah itifak ya Nah itifak Misalnya di Cianjur Saya rasa Itulah cita-cita kita semua Sebenarnya Keinginan kita semua Bahwa Tidak akan mungkin Ekonomi keuangan syariah Akan maju Kalau tidak ada penumpangnya Insya Allah Nah kira-kira gitu Semoga nanti Yang tadi bis itu Yang masih mungkin Seperlima Atau seperenam terisi Terisi Nanti suatu waktu Begitu ya Pak Bisa full Insya Allah Dan kita bisa meyakinkan Bahwa produk-produk syariah itu Sama baiknya Dengan produk-produk konvensional Insya Allah Nah itulah yang Yang kita harapkan Baru pada level Seperti itu ya Kan tidak mungkin Ini kalau rasanya enak Kan orang merem Mau produk syariah Atau produk konvensional Yang penting rasanya Kan gitu kan Betul Siap-siap Alhamdulillah Insya Allah seperti itu Baik Pak Doni Kita harus break dulu nih Break lagi Alhamdulillah Saya Pat MQTV Jangan kemana-mana Tetap stay tune Di Brand Inspirasi Bersama saya Gatot Kuntakumara Dan Pak Doni P. Juwono Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Insya Allah nanti Kita lanjutkan lagi Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.